Hai hari ini kita kedatangan lagi pompa air SIMISU model PS128 bit ini petunjuknya seperti disini untuk kapasitornya 8 mikro 450 volt amprenya 1,3 ampere biasanya ampere disini ampere puncak ketika pertama kali dinyalakan oke seperti itu keluhan pada pompa air ini menurut pemiliknya pompa air ini pertama dinyalakan pelan kemudian oleh yang punya dibuka setelah itu di dalamnya banyak semut gulungannya dimakan semut dan lain sebagainya untuk sarang dan lain sebagainya kemudian oleh si pemilik dibersihkan semut tersebut dibersihkan kemudian dipasang lagi dia bisa berputar tetapi tetapi berputar sebentar kemudian mati lagi berputar sebentar mati lagi berputar sebentar mati lagi seperti itu itu keluhan dari pompa air ini menurut saya itu adalah gejala sudah shot pada pompa air ini tapi untuk lebih meyakinkan saya akan mencobanya dulu dan nanti kita lihat semisal shotnya itu bisa di di permukaan yang bisa dilihat dan bisa dibetulkan kita betulkan dulu kalau memang tidak bisa saya sudah mengatakan kepada orangnya perusahaan paling parah nanti 10 ulang dan belinya sudah menyetujui kalau memang harus di 10 ulang seperti itu kita buka dulu di bagian kipasnya kipas pendinginnya kita buka dulu kita lihat nanti putarannya bagaimana untuk putarannya ini sangat enteng sekali saya akan mencobanya dulu jangan sampai salah yang hijau dan kuning ini adalah bodinya atau untuk menangani arus bocor atau groundingnya kalau dilihat dari putarannya memang ini sudah konslet kita buka dulu dibuka mulai dari kipas pendinginnya kemudian dibuka bagian dari baut pengunci badannya bodinya sepertinya ini sudah pernah 10 ulang nah ini yang dimakan semut ini sampai ke dalam-dalam sehingga kita tidak tahu bagian mana yang begitu parah terkena semut ini kita coba cek dulu kapasitornya masih dilihat dari fisiknya masih bagus nanti bisa kita gunakan kembali saya akan cek bagian yang utama dan bantunya saya akan cek dulu saya cek dulu bagian bantunya terhubung utamanya terhubung utama dan bantu sebenarnya tidak terhubung berarti mungkin ini terjadi konslet antara utama dan utama kabel utama itu terkelopas di tengah sehingga mengakibatkan ampernya besar yang tadinya semisal berjarak 5 meter terjadi ketika hubung di tengah itu bisa menjadi separuhnya atau bisa juga bantu karena dapat dilihat disini ini bantunya sudah ada agak gosong-gosong nah jadi ini bisa memperpendek nah ini wah berarti ketemu jadi bantunya ini terjadi hubung singkat antar bantu sehingga putarannya tidak bisa maksimal dan disini juga ada ini akibat dari dibuat sarang oleh semut dan ini juga juga sudah sangat dalam ini sampai sini sini sehingga mungkin sampai dalamnya sangat beresiko jika hanya dibetulkan saja meskipun tadi orangnya sudah sepakat saya akan memberitahukannya lagi bahwa memang sudah konslet nah ini karena konsletnya juga banyak di setiap yang dibuat sarang semut itu terjadi gosong-gosong pada kawatnya padahal ini sepertinya sudah dilem juga oke kita tanyakan dulu pompa air simisu 128 bit sudah siap sudah terisolasi semuanya kemudian nanti kita akan 10 ulang menggunakan alat ini agar cepat kemudian pada kesempatan ini saya tidak akan membuat mal 33 jadi saya akan membuat mal 8 10 12 seperti itu juga 8 10 12 jadi hanya 33 kawatnya tetap menggunakan 045 dan ini 040 isinya nanti kalau cukup saya kasih 118 118 118 ini akan saya naikkan jumlah per alurnya agar nanti tidak tidak begitu panas kemudian untuk bantunya saya rencanakan 140 140 dan 140 ini untuk gulungan bantunya kira-kira seperti itu nanti proses sebulnya akan saya lewati kemudian langsung ke langsung nanti proses memasukkan ke alur dari pompa airnya kira-kira seperti itu kita simak langsung kita akan siap melakukan 10 ulang pada pompa air ini sudah siap semuanya kemudian gulungan utama atau runningnya saya juga sudah siap saya melewatkan untuk 10 ulangnya saya langsung saja pada proses memasukkan pada kernya seperti biasanya ketika mau memasukkan kita lihat dulu lubang outputnya lubang outputnya berada di mana nah disitu kita akan memulai memasukkan untuk kabel outputnya jika nanti terbalik maka kita akan kesusahan sendiri untuk membalik kabel keluarnya kemudian langkah untuk emal tiga ini nanti menggunakan 8 kalau yang 6 kemarin berada di dalam 1 2 3 4 5 6 maksudnya di dalam itu disini patokannya adalah tempat baut dan disini juga ada tempat baut maka kalau emal 6 itu di sebelah kanannya baut atau diantara dua baut ini jadi disini dan disini itu sudah pasti 6 kemudian kalau 8 kita tinggal menambah 2 saja berarti berada di luar baut seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 pas nanti di tengah sini ada 6 untuk gulungan bantunya oke kita mulai saja kita masukkan ke alur di sebelah kirinya baut paling bawah baut bawah tandai dengan kaki pada kompak air ini berarti berada di bawah dan lubang outputnya ada di sebelah sini kaki-bit berita kaki-bit 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 tersebut kaki-bit